Halo Halo kembali di Raka channel berikut ini cara mematikan layar HP realme tanpa tombol power Oke langsung saja dimulai kalian bisa terapkan di semua handphone realme sebenarnya ya Oke cara yang paling gampang aja enggak sulit ya tinggal geser seperti ini cari menu disini menunya yang namanya kunci layar India Oke kalau nggak ada tinggal edit disini edit upin cari dibawahnya ini kunci layar tinggal pencet tanda plus hijaunya nah udah muncul letakkan di paling atas di sini misalnya kalau sudah kembali oke kembali nah jadi kalau mau mengunci layar nah tinggal satu kali aja oke layarnya terkunci Hai itu cara yang termudah cara yang kedua bisa seperti ini saya menggunakan laci aplikasi cari saja kunci nah Oke kalau sudah muncul tinggal pencet kunci layar Oke untuk pertama kalinya ngetik untuk selanjutnya tinggal geser ke atas sudah muncul kunci layar tinggal pencet aja ya sebenarnya bisa bawa di depan sini ya di bagian sini nah karena saya menggunakan laci aplikasi jadi enggak bisa dibawa ke depannya kalau semuanya layar aplikasinya ditaruh di daya depan mungkin saja bisa bawa ke sini ya jadi tinggal pencet Nah itu cara yang kedua cara yang ketiga tinggal pencet seperti ini lalu layar kunci nah kalian tinggal mengaktifkan saja menu aksesibilitas ya caranya ada di sini Hai Oke dan cara lain biar enggak mencet-mencet biar otomatis cepat mati masuk di pengaturan cari di pengaturan pencarian di sini layar ya Oke lalu cari layar mati otomatis di layar mati otomatis ini ubah jadi 15 detik ya Nah kalau selama lima ada 15 detik tidak dipergunakan maka handphonenya untuk layarnya akan mati ya handphonenya tetap menyala tapi layarnya aja yang mati bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian ya Nah untuk HP HP yang lain teman-teman bisa cek channelnya bukan channelnya atau videonya cek di sini ya siapa tahu ada pengguna Samsung Xiaomi dan Infinix beserta Oppo juga coba aja cek di sini siapa tahu ada tutorial Oppo lainnya cek di deskripsi sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih